Aku cat rambut kamu ya Lu gak tau itu kaleng apaan? Itu kaleng buat ngecat rambut Apa lagi? Aku cat rambut kamu ya Gak mau, kamu sayang lah semaku Kalau sayang semaku ya nurut aja Udah, udah, duduk, nurut aja Diem Serius? Eh, cat rambutnya geng Tunggu saja, oh pulgu saja Cukup silang Tidak mau terus pergi Kau sakuti aku Tunggu saja, oh pulgu saja Hai gengs, what's up? Gue Gak Ju Tekken Online hadir lagi buat temenin kalian semua dikatakan putus Dan untuk kasus kali ini gue sama Komo masih ada di Bali Dan kita bakal ngebantuin klien kita yang namanya Nyoman Hari ini kita dalam perjalanan untuk langsung kita melakukan pengintaian terhadap target yang kita yang namanya Sinta Gengs, ini kebetulan klien kita emang gak bisa untuk ikut pengintaian sama kita hari ini gitu loh Karena memang dia lagi kerja ya kan Intinya permasalahannya disini si klien kita ini ngerasa risih dari apa yang diminta sama si target yang kita Dia minta sama kita apa penyebab si ceweknya ini ngelakuin ini ke dia gitu Atau meminta ini ke dia gitu loh Jadi klien kita Nyoman itu sedikit dipaksa untuk berubah jadi bule Kurang lebih kayak gitulah sebenernya apa yang dikomplet Kalau menurut gue sih ini cuma masalah adaptasi aja Nyoman harus bisa sedikit beradaptasi dengan cara hidupnya Sinta Tapi di satu sisi ya Sinta juga harus bisa mulai mempelajari seperti apa diri Nyoman yang sesungguhnya Tapi apapun itu alasannya dia tuh gak bisa untuk merubah seseorang menjadi seperti apa yang dia mau gitu loh Nah sekarang nih si tim Katakamputus Transivi gitu loh udah ada di sebuah cafe yang mana si target yang kita ada disana Dan kita melakukan pengintaian untuk mengetahui gitu loh bagaimana si targetnya kita ini dalam kehidupan sosialnya dia gitu loh Dia sama temen-temennya dan segala macemnya Gue disini akhirnya jadi penasaran tentang apa aja yang selama ini dia minta ke si Nyoman Dan bagaimana caranya dia untuk memaksa Nyoman ngelakuin apa yang dia minta Ki udah Ki udah oi 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 Kedepan lagi aja dikit Kita sudah ada di depan sebuah cafe Kita tahu si Sinta ini ada di cafe itu Coba diintai terus aja ya diintai kita harus dapet informasi soalnya ya Itu sih mas kusut agak dekat mana gak sih audionya Audionya dong gue pengen tahu Like yes everybody is like are you from Bali? Ya I'm from Bali oh that means you're Hindu like that Yeah everyone's mindset is already like that Yes and in my country in Russia I'm from the city it's like a district in Russia and this district Oh really? Yeah and I live in the capital of that district and there are a lot of Muslims Dia nih pergalaunya udah bule banget dan bule tuh gak ada yang namanya ngomong manis-manis Ya tapi kalo memang dia suka dengan hal yang membau dengan bule ngapain dia pacaran sama klannya kita Hey how are you? Okay yuk yuk coba ini ada bule cowok nih datang nih yuk Good to see you too Oh my god we're wearing the same shirt So cute So cute oh my god How are you? How have you been doing? I'm good I'm just a little bit tired but you know I wanted to come see you and hang out Oh thank you Thank you How's everything? Everything's good and actually I'm quite tired Because you know last night But if I look at the interaction, the interaction starts when the cowok came here Ah bisa aja Yang perlu dipatahin adalah perspektif orang Dimana kalo ada perempuan Indonesia deket sama cowok bule Keliatan deket, wah berarti mereka pacaran Karena beda kultur gengs, itu yang perlu lu tanem dulu Mereka terbiasa untuk langsung ramah sama semua orang Sementara mungkin kalo ketimburan ya kita butuh proses Itu yang perlu kita pahami Coba disuruh telpon Udah coba telpon Padahal dia lagi nongkrong sama temen-temen bulenya Jadi ya gitu lho, gua kepikiran untuk Ya nyuruh sinyuman untuk nelpon dia Halo brother Oke yuk Yaudah gapapa lu kerja aja dulu Kerja lanjutin aja kerjaan lu gitu lho Gua lagi ngintai ceweknya lu nih Tapi lu bisa gak untuk sebentar nelfon dia aja Terus tanyain dia lagi ada dimana Gua pengen liat reaksinya dia aja tuh Oke yuk Sekarang ya Sekarang Lu matiin telpon gua langsung telpon dia Oke yuk Oke yuk Mas, lu buku cloud aja ya Iya but i would prefer a little bit cloud Because i think it's too hot Excuse me Halo Aduh Aduh apaan sih nelfon-nelfon Nah snappy sih jadinya rada 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 cutek sih gak ketelepon ya Udah deh ntar aja nelfonnya ya Iya, udah biasa I got tuh Pem부at Gak mungkin lah dia bilang bahwa telepon tadi itu adalah dari pacarnya. Bahkan mungkin gak akan diangkat telepon ini. Oke, mungkin berarti emang si cowok ini mungkin gak masuk dalam alasannya dia gitu. Untung merubah si cowoknya ini. Ya, bukir aku seperti bule gitu. I think I should go now, is it fine? If I leave you to here? Ya? Oke, oke. See you, bye-bye. It's really good to see you. Oke, bye-bye. See you, thank you for meeting me here. Thank you, see you. Bye. See you tomorrow night then. Bye. Tidak, tidak, tidak. Tidak, tidak, tidak. Oke, In. Lu kabarin si kliennya kita. Tadi dia menyusul gitu loh. Lu kabarin aja posisinya kita ada di mana nanti. Dia udah keluar kerja soalnya. Oke, yuk. Kita siap. Meluncurlah. Kita mengikuti perjalanannya Sinta dari cafe. Kita tetap untuk mencari ya banyaklah perbandingan-perbandingan kita nanti. Dan ini akan kita kasih ke si kliennya kita. Biar dia nantinya memutusin kira-kira kenapa si ceweknya ini yang banyak minta tentang hal-hal yang berbau bule ke dia gitu. Tidak, enggak. Tidak, enggak. Tidak, sudah mencari. Tidak. Tidak, enggak. Tidak. Ini langsung aja, langsung aja. Langsung ketemu si ceweknya aja di situ. Apa-apaan nih? Aku tuh gak suka kamu kayak gini. Aku udah ngomong ke kamu berapa kali tuh, mbak. Udah berkali-kali aku ngomong sama kamu, aku tuh paling gak suka sama kamu kayak gini. Tunggu, kenapa langsung dimarah-marahin sih? Karena pakaiannya. Pakaiannya kenapa kan habis kerja kan tadi? Kamu terus terusan kayak gini. Kamu gak usah marah, aku baru datang. Apa-apaan gimana sekarang aku gak marah? Kamu penampilannya masih kayak gini. Aku udah jeruk kamu, aku udah jeruk kamu ganti dari kapan. Baju kayak gini, celana masih dekil kayak gini. Apa ini udah merasa keren sih dini? Orang kamu gak ada fashion taste sama sekali. Masih sok-sokan tau apa yang keren buat kamu. Disini gue ngeliat sepertinya Nyoman ini orang yang terpaksa ngalah karena cinta. Rambutmu masih kayak gitu. Aku udah nyuruh kamu cat rambut dari kapan? Abel, itu bukan fashion tuh ya. Aku gak suka warna ini rambut. Ya aku suka kayak gitu. Aku maunya kamu kayak gitu. Ya tapi kan bukan. Gak mau, aku gak mau denger kamu mau ngomong apa. Enggak. Gak mau, gak mau denger kamu. Dada, kamu ini kamu duduk dulu disini. Duduk. Ini apa lagi? Dan duduk, duduk, duduk. Duduk disini, duduk. Apa? Aaaaaaah Loh kalo kayak gini berarti beda banget dong Tadi pada saat sama temen-temen ya gue bilang apa sama lo Dia sama sekali gak keliatan arogan kan Kenapa sekarang sama cowoknya malah kayak begini Gue udah mulai ngerasa gak enak tuh Kok nyoman baru pulang kerja Capek-capek malah langsung dimarahin Cuma perkara baju doang Aku ngecat rambut kamu ya Lu gak tau itu kaleng apaan Itu kaleng buat ngecat rambut loh Gak, aku ngecat rambut kamu ya Aku gak mau Aku besok ada party sama temen-temenku Aku gak mau ngecat rambut Aku gak mau kamu ntar beda sendiri Dekil sendiri kayak gitu Gak mau kamu sayang lah sama aku Kalo sayang sama aku ya nurut aja Udah, udah, duduk nurut aja Diam Serius Ngecat rambutnya geng Dan gue gak liat disini pasti Kita lepasi Nyoman udah kesel sama pacar Udah kan gini kan bagus Enak diliatnya gak dekil lagi Yaudah orang aku maunya kamu kayak gini Kamu sayang gak sama aku Yaudah sayang Diem aja Rambut kamu tuh mesti kayak gini Biar kayak bule Tau gak sih Temen-temenku tuh bule semua Udah, udah aku gak mau kayak gini loh Udah kamu dengerin aja Ya katanya kamu sayang sama aku Kalo kamu sayang sama aku Kalo kamu sayang sama aku ya dengerin aja Udah diem deh Ini lo liat dia pasrah gitu Rambutnya disemprot-semprot sama ceweknya Mau diubah warna Gue setuju kalo ini udah kelewatan Gue gak habis pikir aja Ini cewek kok ekstrim banget Tidak Nah kayak gini dong Kan ganteng Gemes radinya Ganteng udah Udah Kamu sarah pulang ya Kamu beli baju baru Ntar aku kirimin fotonya di lain ya Kamu juga aku masuk dulu Gausah aku capek aku bercerahan Hengin aja deh Enggak ah Enggak ah Udah Pake beli baju baru aja Enggak Udah beli baju baru aja Oke Oke, dadah. See you. Bye. Lujung-ujungnya kasihan dianya juga. Dianya sendiri tertekan, pasti dikinin rambutnya kuning, coy. Oke, biarin aja deh, biarin aja. Tapi dia nggak usah ke mobil, kita cari tempat untuk ngobrol sama dia aja, ya? Oke, lu arahin aja, Pak. Kita cari tempat buat enak ngobrol dong sama dia. Setelah Nyoman cabut dari rumahnya Sinta, langsung aja gue sama Komo meminta tim untuk mengarahkan dia, supaya dia ketemuan dulu, Nick, sama gue dan Komo. Nah. Oke, yuk, brother. Oke, disini ya. Lo nggak kena muka tadi di... Udah, itu kuning-kuning ya? Iya, disini masih ada cat-catnya itu loh. Jadinya muka kayak keras gitu loh, jadi. Oke, ini kejadian yang pertama atau emang udah sering lo alamin kayak gini? Ini emang dia sering yang dia lakukan, cuma dia aja yang menimbulkan. Ngecat rambut lo kayak gini bukan yang pertama kali? Bukan, bukan. Lo kenapa nggak ngomong sama dia sih? Kenapa nggak dikerasin dikit gitu, tegas dikit? Lo kan colo kok. Udah, Kak Oko udah bilang, aku nggak mau. Dia bilang ngebentak-bentak aku, terus dia ngancur tuh, ingin putus. Jadi aku nggak bisa ngapa-ngapain. Gue kasihan tau sama lo. Sorry ya, awal lo gue emang sempet ngebelain pacang lo. Karena gue kira ya kulturnya aja yang berbeda, dia terbiasa dengan gaya hidup bule. Tapi kalo tadi gue ngeliat langsung perlakuan dia ke lo, itu sama aja kayak dia nggak ngehargain lo sebagai laki-laki. Lo tuh kayak boneka, tau nggak? Aku sayang sama dia, aku harus nurut. Kalo nggak nurut cuma itu aja, putus. Aku nggak bisa. Aku nggak bisa lakukan itu. Ya, dia bisa bertahan ya karena cinta gitu. Tapi gue nggak liat kalo dia udah ngelapor sama kita, berarti dia pun juga udah sebenernya udah nggak kuat lagi untuk menangis. Oke, yuk gini, brother. Ya. Kalo lo emang masih sayang sama hubungan lo, dan lo nggak mau kehilangan dia, lo harus ngelakuin sesuatu di sini. Untuk bilang sama dia, lo juga harus menerima gue, bukan gue aja yang ngikutin lo. Kalo lo mau untuk ngelakuin itu, mungkin ada harapan hubungan lo, akan bisa jauh lagi ke depan sana gitu. Tapi kalo lo nggak ngelakuin itu, hancur. Ayolah. Aku nggak bisa, kan? Bener-bener nggak bisa. Aku dapetnya dia marah. Kan gue udah bilang, ini cara lain untuk lo memperjuangkan hubungan lo, dan menjaga hubungan lo. Ayolah, laki dikit apa sih, brother? Lo coba. Lo berdiri deh. Coba berdiri. Badan oke. Coba berdiri. Tuh, badan oke. Coba gini. Laki, brother. Siap nggak? Iya, siap. Oke, nah gitu dong. Di situ setelah Nyoman mau menerima saran dari gue dan Komo, kita memutuskan, udah deh, kita sekarang pulang aja dulu. Lo cuci rambut lo, supaya warna pirangnya bisa luntur. Siapin mental lo, karena besok lo bakal ketemu sama temen-temannya Sinta. Gengs, sekarang ini gue sama kamu udah janjian sama Nyoman, akhirnya kita janjian nih langsung di tempat pesta temennya Sinta. Oke, intai terusnya aja ya. Yang lainnya pada nyembar, tapi hati-hati ini prepare acaranya mereka soalnya, gengs. Iya, soalnya kayaknya caranya private deh. Dia disewa nih sama dia. Kelihatan udah ada beberapa temennya si Sinta, bule-bule semua ada di sana. Sekitar 30 menit setelah tibanya Tim Katakan Putus di lokasi. Oke, yuk. Dia datang tuh, si klien sama target kita. Sebenernya ini acaranya malem, gengs. Tapi nggak tahu kenapa kita dapat report dari Tim Katakan Putus dan CV, kalau mereka dalam perjalanan ke sini. Kayaknya sih karena emang udah temenan akrab, si Sintanya bakal bantu. Lihat rambutnya deh. Oh my god. Kok mengapain dikuningin lagi? Kok mengapain dikuningin lagi?! Dia ngerti gak sih apa yang kita bilang kemarin gitu kalau dia harus do something gitu? Disitu gue kecewa banget, kenapa sih dia harus ngalah lagi? Harusnya kan dia bilang sama Sinta bahwa dia capek kayak gini, dia gak mau ditekan terus. Hai, hai guys, how are you? Good to see you too. Halo, I really like what you did to the lights. Thank you, thank you. How are you doing? No, I just want to see you. Hmm, okay. Let's go sit over there. Udah gaya, udah rambut dipirangin, tetep aja kan dikacangin juga, dikenalin aja enggak sama ceweknya. Dan disini gue ngeliat lagi, kita lo bagaimana Sinta memperlakukan nyaman. So, what time is it going to start? Like... Hmm, within the hour. Oh, okay. A lot of my friends. Ya, kamu bisa ngomong sama aku. Ini yang gue liat, itulah si cowoknya masih berusaha dan berjuang banget untuk bisa nyatu ke dalam pergaulan si ceweknya, bener gak? Emang? Gue gak tau dia bisa bahasa Inggris atau enggak, tapi dia seolah-olah kayak, ya mencoba membaur lah. I like, uh, like, EDM. I like EDM. We'll make sure it has some EDM free. Hmm? Thank you. Okay, thank you. How about you? What music do you do to be in this? Yes. And? Very kind of Indian. Hahaha. Yeah, I just don't know. Hahaha. Hahaha. Just woo. Hahaha. Hahaha. What DJ is going to come? Uh, so I have this Australian DJ coming. Hmm? He's really good. Mix up everything. Heeeeey. How are you? Nice to see you. Nice to see you. You're very cool. You too. You look very cute. You look very cute. Tapi lu liat gak? Ini kok interaksinya rada beda sama bully yang satu ini ya? Ini nih. So, what are you doing here? We're going to have a party. Hmm? Yeah. It's going to start like an hour. 20 hours. It's going to start. Uh, there's going to be DJs and the lights and everything. Yeah? Okay. Uh, let's talk about those vinyl thingies. Let's go over there. Okay. Ini peduli tentang bully atau enggak. Tapi kalau dengan posisi seperti ini gitu loh. Pasti kita sebagai seorang cowok pasti gak ngerasa sangat nyaman. Satu, gak nyaman karena ini adalah pergaulan dari pacarnya kita gitu. Dan pacarnya kita gak berusaha untuk menyatukan kita ke pergaulannya dia gitu loh. Sinta tuh kayak lupa bahwa dia dateng sama nyaman. Dia asyik aja ngobrol sama temen-temen bulenya. Mereka ngebahas vinyl lah. Mereka ngebahas tempat yang lucu lah. Uh, let's sit over here. So, what are your plans for tonight? So, everyone's gonna come, you know, we're gonna search right here. And hopefully turn us into dance. Oh, wait guys, excuse me for a bit. Okay. Pulang aja deh yuk. Apa ya? Udah yuk, pulang aja yuk. Aku pulang. Kamu malu-maluin aku juga kamu gak bisa bahasa Inggris. Ya kan aku coba. Kan kamu bisa kayak duduk di sebelah bartender situ ngobrol sama bartendernya apa kek. Gak usah malu-maluin kayak gitu deh. Eh, itu ada orang banyak di situ aja ngobrol. Bisa kok. Mesti banget membuntutin aku kayak gitu. Risi, tawa sih. Baru engah lu gitu, baru engah lu cowoknya. Lu emang gak nyaman di sini. Tapi ya udah, seenggaknya dia menyadari mo. Seenggaknya dia sekarang ngajakin pulang gitu. Berarti kan dia sadar cowoknya gak seneng, gak happy. Disini gua baru tau ternyata rasa sabar tidak selamanya bisa bikin suasana jauh lebih baik. Yaudah yuk, pulang aja dah. Kok aku enggak? Mereka, enggak apa-apa pulang aja. Gak udah pulang sekarang. Eh, guys. Can you excuse me for a bit? I'm going out for a second. I'll come back. Okay? Just five minutes? Okay? Okay, fast. Okay, wait. Sabar. Enggak. Cepetan, bikin malu aja dari orang gitu. Cepetan dong. Okay, kita siap-siap buat ngikutin dia. Dia mau pulang soalnya ya. Udah deh, kamu pulang sendiri aja ya. Gue pulang kan? Aduh, aku gak sumpah sama temen-temenmu. Daripada kamu di sana, aku bisa aku pulang sendiri ada temen-temen di sana. Aku bisa minta nganterin. Udah, udah. Pulang sendiri aja. Aku gak mau nih, tungguin juga. Kamu ngapain di sana? Apaan sih? Ini crazy sih. Aku kira-kira aku nganterin pulang tadi. Mau ikutan pulang lah seenggaknya. Aduh, udah dah ya. Sudah, pulang lagi. Menatap kepergian dirimu. Menatap menang di sedih. Tak tertahan. Terempah yang saat ber... Okay, gue nyamperin si klening kita. Yang lain kamera tetap standby di sana ya. Yuk, yuk. Sinta di situ akhirnya ninggalin Nyoman. Sementara Nyoman diarahkan tim untuk bergabung dengan gue dan Komo. Lu ngapain sih? Lu ngapain nurut aja sih sama dia? Aku diusir, Kak. Lihat ya tadi. Ya lu ngapain nurut aja sekarang sama dia? Lu ngapain rambut tuh dikuning-kuningin lagi? Aku sayang. Dia mau hudusin aku kemarin. Sini ngobrol, 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 sini. Okay, Brother. Saking sayangnya lu sama dia, lu sampai gak mempedulin lagi harga diri lu, Brother. Enggak, gue kasihan sama lu, beneran. Aku tadi coba berbawur, Kak. Iya, gue udah, udah. Lu gak usah ngomongin soal bagaimana lu. Bagaimana lu, kita tahu. Lu berusaha banget untuk nyenengin dia. Tapi gue tanya sama lu. Lu tadi ngeliat gak ceweknya lu? Lu rada beda, kayak gitu. Rada beda dengan salah satu bule di sana. Jujur? Gua tanya sama lu. Lu cekuru atau enggak? Iya, cekurunya pasti. Soalnya aku gak dikasih ngobrol sedikit pun. Kita intai lagi. Yuk, kita intai lagi. Gue bilang senyuman gue suruh untuk pengintian sama gue. Hey, guys. Sorry for the late. See ya. Sorry for the late. Why didn't you get back? Why didn't you get back? I was just, you know, he got out of the business to go through. Yeah. So, do you want to see upstairs? Yes. Why don't you go upstairs? It's a little private area, if you like. You guys can go ahead. Okay. Okay, then. I'll be back. Oh, so hot. Actually, nice weather. No sun. Okay, yuk. Dia naik tuh ke atas tuh. Ini cewek lo nih yang ngajakin bule ini ke atas. Okay, let's sit here. Yes. There's a problem. Oh, thank you. It's so sweet. Okay, so, do you like the view? Do you like the view? Yes. I really like. So, I missed you a lot. We haven't met, like, quite a long time. Hmm, I'm quite happy that you can come to the party so that we could chat and meet each other again. So, actually, the reason why I brought you up here is because there's something urgent that I need to say to you. But I'm nervous and a little bit confused to say it. Hmm, don't worry. Just say. We're friends all the time. Okay, so, what I'm going to say is that I actually really like you. I really, really like you from the very beginning and still until now. Don! Do! Do! Ada apa lagi ya? Cewek lu habis tembak Gula itu dia habis tembak Semira gitu! Udah serikian-teritakan dulu sama dia. Kau jadikan aku kekasih bayangan untuk menemani Dia nembak cowok ini seolah-olah kayaknya dia gak punya pacar Pantasan aja tadi dia gak mau ngakuin klien kita Dia gak mau nganggap nyaman ada Karena dia cuma fokus sama cowok bule ini I can give you answer tomorrow Okay don't worry it's okay Everything is fine yeah everything is okay So let's just head downstairs and go back to our friends Okay let's go Oh cowoknya gak jawab sih Bulenya gak jawab Dia bilang gak bisa ngasih jawaban sekarang Tapi besok dia ngajakin cewa lo ketemuan lagi Okay Man, 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 lo mau ngapain Yo, yo, duduk, 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 udah Kok ngapain sih Gue udah gak niatnya Udah, 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 udah Eh, udah 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 Kan gue udah ngomong sama lo tadi Ngapain Ngapain, udah Kalau emang lo gak suka dengan caranya aja yaudah Berarti emang dia gak pantas buat lo Berarti emang dia gak sayang Udah, lo diem Udah, lo diem Udah Berarti dia emang gak sayang sama lo, brother Berarti dia emang gak cinta sama lo Dia cuman pengen lo ngikutin egonya dia Udah, cuman itu doang Oke Kalau emang lo udah gak nyaman lagi sama dia Udah gak suka dengan semua yang dia lakuin Kalau udah, putus Ngerti gak lo Udah, mobil aja deh Masuk ke mobil aja deh Ya Tapi besok kita tunggu dulu jawaban si bule itu apa Yuk, yuk Akhirnya gue dan Koma putusin Kita akan mengakhiri pengintaian hari ini Besok kita bakal ketemu lagi sama Nyoman Sekaligus kita memastikan Apa jawaban dari cowok bule ini Setelah tadi ditembak sama Sinta Gengs, hari ini tim katakan putus Janjian sama Nyoman Di restoran kemarin Tempatnya Sinta Nongkrong sama teman-teman bulenya Woy Tunggu ngapain? Lu ngapain? Liat headpiece Liat, bentar, bentar Duduk, duduk Kesitu, kesitu Lu ngapain? Ngapain mau ngintipin dia? Dia sama bule itu, Kak Ya terus lu ngapain disini? Kamu udah tau, brother Aku sayang, Mbak Dian Aku gak bisa Tapi dia kemarin itu Musir lu gitu Dan nyatain perasaannya dia Sama si bule ini Aku tau, Kak Aku tau Apa yang lu tau? Lu gak tau apa-apa ya Kalau lu masih melakukan hal kayak gini Lu masih mantau cewek lu dari jauh Lu masih berharap sama dia Itu artinya lu gak tau apa-apa Lu gak mau nerima fakta Kalau dia udah gak ngehargain lu Dia udah gak nganggep lu Sebagai pacarnya lagi Buka mata lu Ngapain lu terus mempermalukan dirimu sendiri? Tapi Kenapa lu kayak loser gitu? Terserah kakak mau bilang aku bodoh atau apa Aku gak bisa, Kak Aku rasanya kayak Yaudah, turutin, turutin Yaudah sekarang Kalau lu mau untuk berjuang, yaudah silahkan Terserah lu deh sekarang Terserah lu Terserah Apapun yang udah kita omuin ke dia Kayaknya mentala semua Kita biarin dia nyamperin Sita Dan juga cowok bule itu So Nice meeting you again today here You like swimming pool? You like swimming pool? Or you like ocean? I like boat Because I like swimming pool So Would you like some nachos? No I just drink whiskey cola You like nachos? I like nachos Yeah Ya Kamu ngapain sama dia? Jadang ngomong di bawah aja yuk Eh, di bawah aja Ngomong di bawah aja Gak, gak, gak Gak ngomong di bawah aja Kamu tuh yang ngamalu-maluinnya Selalu kayak gini Dan udah Malu-maluin aja Apa? Mau ngomong apa? Aku udah tau semuanya Aku udah tau semuanya Mau ngomong apa sekarang? Apa? Ya udah ngomong aja Ya udah ngomong aja Apa? Aku udah lakuin tuh semuanya Kamu inget Kamu inget Kamu gini caramu sama dia Apa? Apa? Lihat Kamu tuh udah kepirain baju Aku udah beli Jadi asal kamu tau ya Aku gak pernah sayang sama kamu Aku cuma sama kamu Biar ada yang ngantri-ngantriin aku Biar ada yang bantu-bantuin aku Biar ada yang Yaudah lah Kamu tuh gak level sama temen-temenku tau Aku lakuin semua Aku maunya sama dia Aku gak mau sama kamu Terus apa serang? Kau mau putus? Yaudah putus aja Aku sayang sama kamu Aku enggak Kan kamu yang sayang bukan aku Aku sayang Aku berani luar bahan seperti ini Ya udah kan kamu yang rugi bukan aku Yaudah lah Udah Senaya Maaf Sejujurnya Tak bisa Tak bisa Hidup Tak apa ada kamu Aku gila Seandainya Ya ceweknya udah Ya ceweknya udah Ceweknya emang gak punya hati juga disini Kalo menurut gue Udah gak pantas untuk diperjuangkan gitu loh Bukannya kita Maksudnya Enggak Gak kepengen dia Untuk berjuang gitu loh Tapi Perjuangannya dia ini sia-sia Kamu Eh 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 Aku sayang sama kamu tapi gak Aku gak mau ketemu sama kamu lagi Udah putus ya putus aja Aku gak pernah mau liat mukamu lagi ya Kamu tuh cowok apa Kayak badut gitu jelek Udah sana pergi 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 Telah lama Kau tinggalkanku Kamu tuh bisa malu-maluin aja kayak gitu Udah sana pulang Seandainya Kamu merasakan Jadi aku Sebentar saja Lihat balik dia kesini aja Dia balik kesini aja Ya ini Ini yang gue takutin Gue gak mau klien kita memperjuangkan sesuatu Yang udah jelas-jelas tidak layak untuk diperjuangkan Apa lagi sekarang Aku diputus sama dia Hah Yuk yuk duduk Duduk Mau apa lagi sekarang Gue tanya sama lu Mau apa lagi sekarang Masih mau berjuang Gue salut sama lu brother Satu sisi gue salut sama lu Lu gak mau kehilangan orang yang lu sayang Tapi Lu udah terlalu banyak berjuang gitu Aku udah banyak berkorbanin Aku terima Aku lakuinin semua kayak gini aja Tapi dia gak Udah udah Aku kayak orang bodoh Aku kayak orang Aku udah anggap sama sama dia Udah Udah Yang udah terjadi yaudah Mau gimana lagi Oke ya Oh Apa yang terjadi? Ya Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? I'm just, you know, weird guy, sorry about that, weird guy, I don't know. Who is this? It's just, you know, nobody, don't worry about it. So, I was wondering, what is the answer from the yesterday's question? So, I was wondering, what is the answer from the yesterday's question? I show you something, just by you. What is it? I show you. Okay. Okay, so, like, about two weeks ago. I'm Helen, I'm his wife. I'm just landing to Indonesia, and stay with him in Bali, in the foyer. Oh. It's just friends. So, is this your wife? Yeah. Okay, so, I think I'm going to leave now. Maybe you should enjoy yourself here, okay? Okay. See you soon. Bye, bye. 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 Menyudahi semua ini Tak perlu ditangisi lagi Sinta sudah tidak bisa dimaafkan lagi, sudah tidak diterima lagi sama Nyoman dan Nyoman akhirnya memutuskan untuk move on melupakan Sinta Gengs, ini bikin kita jadinya belajar untuk menghargai orang yang benar-benar sayang sama kita Kadang kita tidak tahu seberapa butuhnya kita sama seseorang pada saat orang itu masih ada di samping kita Tapi pada saat orang itu sudah tidak ada lagi di samping kita, kita baru tahu ternyata dia sangat penting Menurut saya, kalau kita beritahu saya, selesai saya kembali ke cabut Kini harus aku lewati Sepi hariku Tanpa dirimu lagi Biarkan kini ku berdiri Melawan waktu Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih